Udah berkurang banget Halo mas bro, kembali lagi di channel Sniper Pro sekali Di video kali ini saya akan membahas mengenai groupset MTB Shimano Oke, seperti apa? Langsung saja kita simak videonya Apa itu groupset? Groupset adalah kumpulan alat-alat mekanik pemindah gigi percepatan yang menggerakkan sepeda Supaya berat, ringan kayuhannya, sesuai minat gue sernya Biasanya disebut groupset atau bahasa kerennya drift train Nah, komponen groupset terdiri dari bottom bracket Crank Brake lever Brake caliper Rotor Sprocket atau cassette Chain atau rantai Reel dererule Front dererule Dan shifter Nah, berikut adalah tingkatan groupset MTB Shimano Dari yang terendah sampai yang paling tinggi Oke, yang pertama ada Shimano Tourney Shimano Tourney ini Shimano Tourney ini difungsikan untuk sepeda penggunaan sehari-hari ya Bukan untuk melakukan kegiatan yang ekstrim atau profesional Shimano ini dikategorikan sebagai groupset paling bawah dari Shimano Rata-rata banyak dipasang di sepeda yang harganya bisa dibilang murah Karena memang harga groupset ini murah Harganya sekitar 1,3 jutaan Yang kedua ada Shimano Altus Satu tingkat lebih baik di atas Shimano Tourney Dari spesifikasi dan harga sih tidak terlalu jauh beda ya dengan Shimano Tourney Hanya selisih sedikit saja Bentuk harga sekitar 1,7 jutaan Yang ketiga ada Shimano Acera Shimano Acera ini komponen dasar pembuatnya lebih baik ya Cukup baik Agak beda dengan Altus dan Tourney Bahannya sudah bagus Biasanya diaplikasikan di MTB kelas menengah Nah, untuk harga sendiri Shimano Acera ini berkisar 1,9 jutaan Yang keempat ada Shimano Alivio Nah, Shimano Alivio ini Merupakan salah satu komponen Shimano yang bisa dibilang laris ya Untuk sepeda MTB Biasanya diaplikasikan di sepeda menengah ke atas Bahkan Alivio sering dimix atau dikombinasikan dengan Shimano yang kelasnya di atasnya Seperti Shimano Diure Yang kelima ada Shimano Diure Shimano Diure ini cukup laris juga ya Seperti Alivio tadi Biasanya diaplikasikan pada sepeda kelas menengah ke atas Kualitasnya sudah agak lumayan ya Bisa dibilang Cukup terjamin Bedanya dengan Alivio Kalau Alivio 9 speed Kalau Diure ini biasanya 10 speed Untuk harga berada di kisaran sekitar 5 juta rupiah Yang keenam ada Shimano XLX Shimano XLX ini sudah masuk di kategori papan atas ya Atau high end nya Shimano Untuk RD nya ini Real derailure nya Sudah beda jauh dengan kelas yang di bawahnya Ini sangat cocok digunakan di rute pegunungan yang agak ekstrim ya Komponen pembuatnya sudah sangat premium Dan daya tahannya terjamin Kemudian perpindahan giginya juga halus Untuk harga di kisaran 6 jutaan Yang ketujuh Ada Shimano XT Shimano XT sendiri ada dua Yaitu mechanical dan yang satunya electronic atau DI2 Shimano XT ini sudah sangat bagus ya Pokoknya sudah high end lah Kelas atas Di atasnya SLX Biasanya digunakan profesional Daya tahannya sangat kuat Kualitasnya bagus Presisi Perpindahan giginya Dan sangat smooth Bobotnya sangat ringan Pokoknya sudah the best lah ya Harganya sekitar 7,8 jutaan Nah yang paling terakhir Nomor 8 ada Shimano XTR Shimano XTR ini terdiri dari dua versi juga Yang pertama mekanik dan yang kedua DI2 atau yang elektronik Nah Shimano XTR ini menduduki rajanya grup set Shimano MTB ya Sudah tidak diteragukan lagi kualitas dan performanya Biasa digunakan oleh atlet profesional untuk balapan MTB atau sepeda gunung Untuk harga berada di kisaran 17 jutaan Wah dapet motor itu ya Oke Sekian saja video kali ini mas bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton